Intro Halo Sobat Brandly, kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan khususnya dalam bentuk pecahan nah yang ditanya adalah hitunglah 3 per 5 ditambah 1 per 4 dikurang 1 per 2 nah untuk menyelesaikan soal ini caranya adalah kita melihat penyebutnya terlebih dahulu dan jika penyebut atau angka yang di bawah ini sama maka jika contohnya A per C ditambah atau dikurang dengan B per C maka kita tinggal menambahkan atau mengurangkan pembilangnya ya karena penyebutnya sama-sama C tetapi jika penyebutnya itu berbeda seperti pada soal ada 5, 4, dan 2 maka kita harus menyamakan penyebut dengan KPK nah atau faktor persekutuan terkecil lalu lakukan operasi lalu lakukan operasi jika penyebutnya sudah sama ya jadi nanti kita akan menyamakan penyebutnya lalu menyelesaikannya dengan penyebutnya yang sama nah sehingga ya nah disini ada kelipatan 5, 4, dan 2 karena ini adalah angka-angka penyebut nah kelipatan 5 ada 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya dan kelipatan 4 ada 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya sedangkan kelipatan 2 ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya nah dari kelipatan-kelipatan ini yang memiliki angka yang sama ya adalah 20 nah disini di kelipatan 5 ada 20 di kelipatan 4 juga ada 20 dan di kelipatan 2 juga ada 20 sehingga KPK-nya dari 5, 4, dan 2 adalah 20 nah maka sekarang kita bisa mengerjakan soal ini ya nah sekarang kita sudah menyamakan penyebutnya yaitu 20, 20, dan 20 sekarang kita perlu mencari pembilangnya yaitu dengan cara penyebut yang sudah kita samakan ini 20 dibagi dengan 5 ya yang pertama dibagi dengan 5 jadi dibagi dengan penyebut yang sebelumnya maka 20 dibagi 5 adalah 4 lalu kita kalikan dengan pembilangnya nah maka dikali dengan 3 lalu untuk yang kedua maka ini 20 dibagi dengan 4 maka hasilnya 5 dan dikali dengan 1 lalu yang terakhir 20 dibagi dengan 2 itu 10 dan dikali dengan 1 nah sekarang kita tinggal mengalihkan pembilangnya maka 3 x 4 ini adalah 12 5 x 1 adalah 5 dan 10 x 1 adalah 10 nah karena penyebutnya nah karena penyebutnya ini sudah sama semua ya maka kita mengerjakannya tinggal menambahkan pembilangnya atau mengurangkan pembilangnya seperti tahap yang pertama maka ini sama dengan 12 ditambah dengan 5 dan dikurang dengan 10 sehingga akan menghasilkan 7 x 20 maka hasil dari 3 x 5 ditambah 1 x 4 dikurang 1 x 2 itu adalah sama dengan 7 x 20 sekian salam edukasi selamat menikmati